Triliun Ini BPK sudah lapor ke KPK FVI sudah 4 kali datang ke KPK Kita laporkan dengan bukti lengkap Dengan bukti kwitansi Bukti laporan keuangan Bukti pernyataan BPK Sampai kami dari FVI diundang oleh BPK Kami datang saudara BPK memaparkan Karena ada tuduhan Oh BPK tidak fair Oh BPK ini ingin memfitnah Ahok Oh BPK ini ngebohong Akhirnya BPK mengundang ulama Mengundang ustad Mengundang GMJ Mengundang FVI Sudara Kita dialog dipaparkan semua bukti Ahok korupsi Lalu kenapa sudara KPK tidak berani panggil Apa dilindungi oleh presiden Apakah dilindungi oleh menkopol hukam Eh ini negara harus adil Orang Islam yang korupsi Tangkep debloskan ke penjara Orang di luar Islam pun kalau korupsi Tangkep debloskan ke penjara Tidak boleh ada perbedaan Betul Takbir Angkanya sudara Kemarin kami datangin lagi KPK Ulama-ulama Kiai-kiai Habaib-habaib Sepuh Sudara Ada Kiai yang usianya sudah 80 tahun Ada Kiai yang usianya sudah 83 tahun Ada Kiai yang usianya sudah 73 tahun Sepuh Datang bersama-sama ke KPK Datang Saya antar sudara Kami sampai di KPK jam 8 pagi sudara Kemudian polisi memberikan kabar Habib Angkota KPK belum ada yang datang Lah kan digagima rakyat kemana tuh pada Kok korupsi waktu sudara Kan katanya KPK Komisi pemberatasan korupsi Gak boleh telat datang ke kantor Betul Betul Kita katakan kepada polisi Yaudah gak apa-apa lah pak Kami tunggu Sampai jam 9 Setelah jam 9 Datang lagi polisi Habib Kami sudah sampaikan ke dalam Pimpinan KPK gak ada yang menerima Kurang aja lah sudara Ini ulama Ratusan orang Dengan ribuan umat Islam datang Mereka gak mau terima Kita sabar Sudahlah pak Sampaikan Ini kan sepuh-sepuh yang datang Ini ada Ada ketua MUI Kiai Haji Holy Ridwan Sudara Ini ada juga Kiai Haji Munawir Asli Toko sepuh Betawi Ini semua toko-toko sepuh terima Walaupun cuma 5 menit Mereka cuma mau nyampein surat Minta supaya Ahok diperiksa dengan teliti Enggak Mereka gak mau terima Sudara Sampai Sudara jam 10 Mereka masih tetap tidak mau terima Kemudian jam setengah Sebelah jam 10 Setengah 11 Polisi datang Apa mereka bilang Habib Kami udah berusaha Kemudian ada satu ustadz Yang ikut masuk ke dalam Melobi Apa kata ustadz Habib Tadi orang KPK bilang Ya sudahlah gak usah Kami gak mau terima Terus polisi kasih tau Kepada KPK Ini kalau anda gak terima Bahaya Ini di luar ribuan orang Nanti kalau mereka lihat Kiai-kiai sepung gak diterima Ini anak-anak muda bisa marah Nah kalau mereka marah Kan bisa terjadi chaos Karena kalau terjadi chaos Kami ini polisi yang akan kewalahan Ini polisinya baik Ini sudara Ngomong tolonglah Kata polisi Apa jawab mereka sudara Enggak-enggak peduli Kalau terjadi chaos Itu tugas polisi dong Namanin Kurang ajar sudara Dia mau adu domba Kita sama polisi Kurang ajar Akhirnya setengah sebelas Belum diterima sudara Ya Masa mulai panas Yang tadinya jalan Tidak ditutup Jadi ditutup Tadinya kita larang Jangan tutup jalanan Jangan mengganggu pengguna jalan Biarkan orang berlalu lintas Dengan leluasa Tanpa kita ganggu mereka Tapi karena masa larang Gak bisa dikendalikan Mereka tutup semua jalanan Bahkan yang muda-muda Udah maju ke depan Ambil posisi Untuk nyerbu Gedung KPK sudara Eh Kalau itu diserbu Saya yakin KPK bisa kita rebut Kenapa Polisi gak banyak Yang tugas saat itu Sudara Ada yang nanya Kenapa polisi tidak banyak Sebab Kita sudah koordinasi Dengan polisi Pak Kami bukan mau anarkis Kami bukan mau ribut Tolong Bapak Koordinasi ke dalam Kalau mereka terima Keluar Kita bubar Selesai Karena polisi Yakin Sudara Bahwa kita pegang janji Tidak akan anarkis Dan polisi yakin Orang KPK Akan mau terima Kiae Maka polisi yang ditugaskan Sedikit Coba kalau terjadi Sudara Masa marah Polisi diserbu Sudara Gedung KPK dibakar Siapa nanti yang akan disalahkan Umat Islam Kurang ajar KPK sudara Ini yang membuat saya marah besar Nah akhirnya sudara Begitu masa Hampir bentrok Dengan polisi Polisi semua sudah berdiri Kita yang kalang kabut Untuk menedamkan mereka Meredam mereka Sudara Baru akhirnya sudara Polda turun tangan Menekan KPK Untuk tetap menerima Baru akhirnya mereka Mau terima Sudara Mereka terima Tadinya hanya minta dua orang Kita tolak gak Karena mereka naik Minta lima orang Enggak kita bilang Karena ini sepuhnya banyak Karena mereka izinkan sepuluh Baik kalau sepuluh Kita bawa Kiai Kiai masuk sudara Jam sebelas Baru kami masuk Dari jam tiga Sampai jam sebelas Tiga jam Ulama dijemur sudara Sampai ada Ustadz Mas Hadi Mantan anggota DPR RI Dari fraksi PKS Usianya sudah cukup Lanjut sudara Pingsan di dalam Masuk ICU saat ini Sudara Digemur tiga jam Makanya begitu Masuk ke dalam sudara Duduk di dalam Pimpinan KPK Duduk depan kita Sudara Begitu mereka Mempersilahkan Silahkan Apa yang disampaikan oleh Kiai Saya katakan kita Jangan dialog dulu Anda mesti menjelaskan Kepada kami Kenapa Anda ini Digaji oleh rakyat Gadung KPK Dibangun Dengan uang rakyat Kenapa Begitu rakyat Datang Anda tolak Ini yang datang Ribuan umat islam Bersama Haba'if Ulama dan Kiai Saya minta penjelasan Maka Kita orang lagi sibuk Kita ada prioritas Kita sebetulnya Sudah datang Dari jam tujuh Saya bilang bohong Polisi memberikan laporan Jam delapan kalian belum ada Kalian belum ada Jam delapan Dari mana kalian datang Jam tujuh Apa polisi ngebohong Polisinya ada disitu Sudara Oh dia akhirnya Sudara Dia berbelak-belit Berbelak-belit Sudara Mengajak debat kusir Saya gak terima Saya katakan Anda kurang Najar kepada ulama Kurang Najar Kepada Kiai Sepuh Saya tunjuk Ini Kiai-Kiai Ini ketua MUI Ini Kiai-Kiai Usianya sepuh semua Kalian kurang Najar Wah Yoan Temu saya Wah HB Prisik mengatakan kami Kurang Najar Coba catat-catat Kita digituin Yeee Dipikir kita takut kali Yeee Gacing pasir Ditantang begitu Kita berdiri Eh Catat Rekam Saya katakan Kalian kurang Najar Kalian bajingan Catat-catat Sudara Udung lotot Saya berdiri Saya pahangin Mau apa Untung dia gak berdiri Berdiri Gue cocok Untung dia gak berdiri Sudara Kita udah cocok Ya bukan Kita orang betawi Ikan bawal Buah terong Mau dijual Gue borong Betul Takbir Takbir Akhirnya kita kasih tau Sudara Kita kasih tau Kepada pimpinan KPK Anda ini Harus tau diri Kalau kami Di depan marah Sampai terjadi Chaos Nanti Akhirnya Masyarakat Anak-anak muda ini Yang Laskar FVI Yang pemuda-pemuda Dari FBR Sudara Penggabungan Semua Sudara Nah nanti rame-rame FBR pake motor 100 motor FVI 100 motor 4KB 100 motor Rame-rame Bisa dateng ke rumah Anda Nama Anda Kami tau Alamat Anda Kami tau Nanti kalau kami dateng Ini kan kesian Istri Anda Kan kesian Anak Anda Kan kesian Keluarga dan tetangga Anda Terganggu Kami tau aturan Kami dateng ke kantor Anda Terima dong Nah kan lu digaji merakyat Kok digaji merakyat Nggak mau terima Sudara Sampai akhirnya Anda katakan Anda jangan kacet Kalau kami marah Bagi saya Lebih baik saya Duel berklaik Dengan Anda Satu lawan satu Daripada Masyarakat Yang bentrok Dengan polisi Nanti Takbar Kita tantang Mau duel Duel sini Lu pikir gua takut Ya kalau dua beneran Gua buka jubah gua Ya kalau pakai jubah Keserih empat ntar Betul Betul Takbir Jadi jujur Satanya Tingkah laku KPK Macem itu Kurang ajar tidak Jawab yang gombak Kurang ajar tidak Kurang ajar tidak Sudara baik Terima Atau tolak Biarkan Atau lawan Takbir Masya Allah Akhirnya Sudara Setelah itu baru KPK Bikaranya Merendah Ada ketakutan sendiri Sudara Saya bilang lain kali Anda ulangnya begitu Kami gak datang ke KPK Kami datang ke rumah Dah Gua datangin rumah lu Susahnya sih Betul Kita nih datang Baik-baik Mau diskusi Mau dialog Jangan Jangan begitu Saya bilang Jangan Jangan Tapi Alhamdulillah Pada akhirnya Mereka menyadari Kesalahan Mereka minta maaf Sekarang terbuka Nah kemudian Setelah selesai Ini pimpinannya Langsung nyerbu Langsung Selaman Maksud saya Peluk Minta maaf Gak paham Minta maaf Bener Betakut Gak ngerti dah Pokoknya Dia udah minta maaf Udah selesai Betul Eh Tau-tau Ada yang nakal Petugas KPK Kami masuk ke dalam Gak boleh bawa HP Kami diperiksa Sudara Dianggap teroris Kalian Diperiksa Badan semua HP ditinggal Baik Polisi mengawal Tidak boleh bawa HP juga Polisinya Dapat tugas KPK Bawa Kamera Untuk arsip Untuk dokumen Baik Silahkan Mereka rekam Nah jadi Begitu kejadian Mereka rekam Eh tau-tau Rekamannya mereka sebar Di Youtube Sudara Dan mereka potong Yang mereka muat Cuman saya lagi Melotot aja Sudara Cacat Cacat Nah itu dia tuh Betul Betul Begitu TV kita Sudara Kalau FVI lagi Tablet Akbar Nggak masuk TV Nggak Oh di Aceh Sudara Ada tsunami Sudara Seribu tiga ratus Taskar FVI turun Kerja empat bulan Di Aceh Sudara Mengurus Seratus ribu mayat Kita ambil itu mayat Dari berbagai tempat Kita bersihkan Kita masukkan Kantong kantong-kantong mayat Kita sholatkan Kita kuburkan Sudara Seratus ribu mayat Saya mau tanya Itu kerjaan tekil atau besar Jelek atau bagus Ada masuk TV Nggak ada Nggak ada Sudara Oh di Padang Terjadi gempa bumi Ribuan sekolah Hubuh Sudara Kita turunkan ribuan Nasgar Sudara Bangun sekolah-sekolah Darurat Supaya anak-anak sekolah Tetap bisa belajar Tetap bisa ujian Tetap bisa terima raput Sudara Kita bangun tenda-tenda Kesehatan Datangkan dokter-dokter Sekarang gratis Bagikan itu makanan Buka dapur umum Saya tanya Itu kerja kecil atau besar Jelek atau bagus Ada masuk TV Oh terjadi letusan merapi Di Yogyakarta Dua kali Sudara Kita datangkan ribuan Nasgar Bersihkan perkampungan-perkampungan Sudara Dari lahar dinginnya Dari jebunya Kita bangun rumah-rumah Yang runtuh Sudara Buka dapur umum Buka klinik darurat Buka sekolah darurat Sudara Sampai berbulan-bulan Kerja kecil Kerja besar Jelek atau bagus Ada masuk TV Eh Begitu FVI lagi Ngeplangin liberal Masuk TV Begitu FVI Ambil nih Botol minuman kuras Dipecahin Masuk TV Diulang-ulang Sebulan Gak berhenti Betul Betul Ini malam ini Kita lagi mau lihat Bagus gak Bagus gak Bagus gak Ada masuk TV Mau masuk TV Gampang Duk pukul-pukul Lari